Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan informasi herbal-herbal bermanfaat. Nah kali ini saya mau membahas sebuah produk yaitu Madu Supervision. Madu Supervision yang diproduksi oleh Nusantara Herbal ini merupakan ramuan campuran madu dengan 100% herbal alami yang bermanfaat untuk nutrisi kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting yang harus selalu dijaga kesehatannya. Adanya gangguan penglihatan bisa sangat berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari. Dengan mata, maka kita bisa melihat berbagai hal, bekerja, belajar, beribadah, beraktivitas, dan lainnya. Betapa pentingnya fungsi mata, mata sehat adalah dambaan setiap orang. Kini telah tersedia Madu Supervision nutrisi untuk kesehatan mata. Dengan komposisi Madu, Bilberry, Murbei, Daun Sendok, Temulawak, dan juga Pegagan. Yang dimana Madu Supervision berhasil untuk memperbaiki penglihatan, dapat menguatkan syaraf mata, dapat membantu mengobati radang selaput mata, dapat mengurangi resiko terkena penyakit mata seperti katarak dan degenerasi makula, dapat menjaga kesehatan mata, hingga memperkuat dan mempertajam penglihatan. Dari berbagai tanaman herbal yang terkandung di dalam Madu Supervision, masing-masing memiliki manfaatnya sendiri. Yang pertama ada Bilberry. Mengutip riset dalam Journal of Medical Food tahun 2012, buah Bilberry kaya akan senyawa antioksidan yaitu anthocyanin, yang dimana anthocyanin mampu menjaga aliran dan tekanan darah pada bagian mata. Selain itu, antioksidan ini bisa mencegah dan mengurangi kerusakan mata akibat radikal bebas. Bilberry juga dipercaya dapat mengurangi gejala kelelahan mata, seperti mata nyeri, mata terasa berat, sensasi tidak nyaman pada mata, dan sensasi adanya benda asing yang masuk ke mata. Bilberry pun bisa mengurangi keparahan penyakit glaucoma. Yang kedua ada Murberry. Murberry dapat membantu mempertajam penglihatan, yang didapatkan dari kandungan vitamin A di dalamnya. Seperti yang diketahui, vitamin A merupakan gizi penting untuk meningkatkan penglihatan dan meredakan ketegangan mata. Selain itu, vitamin A dan lutein serta zeansantin di dalamnya juga dapat melindungi mata dari radikal bebas yang umumnya menjadi penyebab penurunan penglihatan dan degenerasi retina. Yang ketiga ada Daun Sendok. Daun Sendok adalah tanaman obat berdaun hijau yang menyerupai sendok dan berbunga kehijauan. Tanaman ini merupakan herbal yang bisa dimakan mentah atau dimasak sebagai bahan obat untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan. Daun Sendok mengandung zat yang dapat membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan atau peradangan, dapat menurunkan produksi lendir atau dahak, dan membuka saluran udara. Tanaman herbal ini juga dapat membunuh bakteri dan jamur penyebab radang mata merah atau kojung tipitis. Yang keempat ada Temulawak. Temulawak yang kaya antioksidan ini bisa membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh karena kandungannya melindungi sel dari serangan virus dan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Dan yang kelima ada Pegagan. Daun Pegagan merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Memiliki manfaat untuk memperbaiki juga merevitalisasi pembuluh darah atau sel saraf mata yang rusak. Selain itu, hasilnya juga dikenal dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan menyembuhkan mata yang bengkak. Nah, itu adalah penjelasan dari madu supervision serta kandungan yang ada di dalamnya. Jika berminat, bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!